Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah kita panjitkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT karena pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali dapat menemui anak-anak dalam acara ataupun dalam pembelajaran bahasa Inggris jarak jauh menggunakan video Youtube kali ini sebelum Bapak mau mulai pelajaran hari ini perlu kiranya Bapak sampaikan ucapan terima kasih kepada anak-anak yang sudah melakukan ulangan harian sebanyak 3 kali CBT 1 kali Computer Based Test 1 kali yang kedua kita coba menggunakan ulangan harian menggunakan WA sudah saya terima juga yang terakhir saya menggunakan ulangan harian yang ketiga tentang Caption itu menggunakan Google Form anak-anak Bapak yang dirahmati Allah hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang agak sedikit rumit sebenarnya tapi mudah-mudahan ini dapat memberikan pembelajaran baru khususnya di meeting 5 the title is about kalau meeting 5 ini di chapter kalau tidak salah di chapter 4 di chapter 4 itu judulnya applying a job di chapter 4 itu applying a job kalau tidak salah Bapak ya betul di chapter 4 itu applying a job dimana di applying a job ini terdiri dari yang pertama adalah application letter nanti ada pasif voice ada resume atau CB dan assessment tapi hari ini kita akan bahas yang namanya applying a job berkenaan dengan special text in the form of job application letter jadi disini kita bicara tentang surat lamaran seperti apa surat lamaran mengapa surat lamaran itu perlu surat lamaran itu perlu karena ketika kita ingin melamar pekerjaan kita harus melayangkan atau harus mengirimkan surat lamaran apa sih sebenarnya surat lamaran itu ternyata what is an application letter an application letter is a formal letter written to apply for a job an application letter is important step towards someone's employment status the application letter generally contain personal information and include reason for applying for the position jadi kalau kita terjemahkan atau kita maknai bahwa surat lamaran itu adalah sebuah surat resmi atau surat formal jadi di dalam pembelajaran bahasa inggris itu ada namanya informal letter ada yang namanya formal letter apa itu informal letter informal letter surat yang tidak resmi seperti kamu mengirmi surat kepada orang tua you send a letter to your parents itu informal letter tapi beda dengan application letter atau disebut dengan surat lamaran mengapa dikatakan surat lamaran ini dikatakan apa namanya surat lamaran ini dikatakan formal karena surat lamaran ini bertujuan untuk mencari ataupun melamat pekerjaan jadi dikatakan formal letter kita kembali lagi ke surat formal letter itu ternyata surat formal atau surat lamaran dikatakan sebagai surat resmi atau surat formal ditulis untuk apply a job digunakan untuk me apa namanya me melamar pekerjaan jadi an application letter is important step jadi dikatakan bahwa surat lamaran itu adalah langkah yang penting terhadap status pekerjaan seseorang jadi surat lamaran itu biasanya atau the application letter generally contain personal information nanti di dalam surat lamaran itu terdiri dari atau bermuatan namanya personal information atau informasi mengenai pribadi dan termasuk juga reason for alasan mengapa kita menulis surat lamaran tersebut dan posisi yang kita maukan jadi di application letter ini sudah jelaskan bahwa surat lamaran itu ada sebuah surat yang resmi yang ditulis untuk melamar pekerjaan jadi ini merupakan langkah terhadap status pekerjaan seseorang kita lanjutkan lagi di dalam surat lamaran ini ternyata ada bentuknya ya anak-anak jadi yang pertama adalah yang dinamakan jadi dalam surat lamaran itu biasanya untuk semuanya itu di sebelah kiri kita lihat dulu ya anak-anak disini jadi surat lamaran itu di sebelah kiri misalkan yang pertama adalah yang kita sebut sebagai apa ini sebagai applicant address apa itu applicant address applicant address itu artinya alamat si pelamar applicant itu artinya pelamar orang yang melamar pekerjaan namanya jadi sebelah kiri alamat si pelamar harus ada name harus ada nama terus harus ada lagi harus ada alamat tak mungkin orang yang melamar pekerjaan atau si pelamar pekerjaan itu tidak menjantungkan alamat yang pentingnya yang pentingnya juga ada nomor telephone your telephone number kalau memang ada email masukkan your email address alamat email jadi mengapa fungsi applicant address itu penting sewaktu-waktu nanti apabila dia akan diterima atau akan diwawancara atau interview dia si perusahaan itu gampang untuk menghubungi oke the next is date apa itu date itu harus ada tanggal surat jadi disitu tertulis tanggal surat mengapa tanggal surat itu penting tanggal surat itu penting karena untuk mengetahui kapan kamu when the time that you write the letter the application letter yang kedua ada namanya employer address itu employer address itu artinya alamat si majikan atau alamat yang ingin kau tuju majikan itu orang yang ingin kamu kirimkan lamaran pasti disitu ada employer namenya siapa nama orang yang akan kamu kirim itu orang yang bos perusahaan itu siapa yang kedua ada job title ada pekerjaannya bagian apa dia terus ada nama perusahaannya company name company name dan ada juga nama alamat perusahaan nah ini jadi ada dua hal ini jadi employer address itu sangat perlu jadi disinilah yang nanti nanti kita bandingkan yang keberikutnya ada salutation apa itu salutation salutation itu artinya salam pembuka ini salam salam pembuka ini ya salam pembuka mengapa itu perlu ada salam pembuka sebagai pemandi surat itu biasanya harus ada yang namanya salam pembuka kenapa karena karena tidak mungkin sebuah surat resmi tanpa ada salam jadi salam itu sangat diperlukan disebut dengan salute salutation biasanya pakai apa biasanya pakai dear dear sir dear madam oke kita lanjutkan kembali masih habis itu ada namanya opening paragraph apa itu opening paragraph opening paragraph adalah paragraph pembuka jadi anak-anak nanti yang tahu betul dengan opening paragraph itu akan ketahuan seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan opening paragraph opening paragraph itu biasanya dimulai untuk menjelaskan alasan dasar surat lamaran mengapa kamu bagian pekerjaan apa yang kamu lamar kapan dan dimana kamu melihat lamaran itu diiklankan jadi kamu tahu bahwa perusahaan itu mencari tenaga kerja itu pasti biasanya diiklankan atau di advertise diiklankan terus jika itu tidak diiklankan nyatakan bagaimana kamu dapatkan informasi mengenai posisi pekerjaan itu jadi disini namanya opening paragraph nanti kita bandingkan terus yang kedua ada namanya body of body of letter yaitu isi isi apa isi surat jadi di isi surat itu apa isinya demonstrate confidently kamu disuruh untuk menunjukkan secara confident tunjukkan secara benar bahwa kamu tuh punya keahlian kamu punya latar belakang pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan yang kamu inginkan sebutkan sebutkan juga spesifik kualifikasinya yang membuat kamu suka dengan pekerjaan sebagai kebutuhan pegawai sebutkan juga bagaimana kamu punya keahlian dalam rangka untuk meningkatkan dan mendukung kemampuan teknis kamu dan nyatakan bahwa kamu itu ada benar-benar beringinan untuk mendapatkan suatu kesempatan untuk bekerja di perusahaan itu jadi di body of letter ini kamu ungkapkan segala sesuatunya yang sangat mendasar namanya juga body atau isi yang berikutnya ada namanya closing paragraph closing paragraph itu artinya paragraph penutup itu menyatakan kesediaan kamu untuk mendapatkan wawancara atau mendapatkan tes termasuk juga kamu memberikan nomor kontak kamu atau nomor yang berikutnya yang berikutnya baru ada namanya closing yaitu penutup dengan mengatakan your sins or your steps hormat kami baru ada namanya signature dan berikan tanda tangan inilah dia bagian-bagian yang terkait tentang pola ataupun struktur daripada job application yang berikut ini surat-surat ini suratnya saya baca dulu Hendra Harjuna Hendra Harjuna tadi sebagai apa Hendra Harjuna tadi ada alamat si namanya yaitu nama si pelamar namanya applicant address nya aplikant nya namanya aplikant applicant address nya jalan semangka nomor 76 terus ada adres nya ada terus ada pekan baru terus ada nama teleponnya ada telepon ada terus ini namanya email alamat emailnya tanggalnya ada terus ini namanya employer employer address majikan kamu ataupun orang yang ingin kamu lamar ini nyonya Layla Purnama sebagai personal manager di perusahaan Sky Blue Automotors jalan pekan baru ini baru yang namanya salutation yaitu salam pembuka dari itu salu salutation salam pembuka ini setelah salam pembuka baru namanya opening paragraph itu paragraph pembuka ya paragraph pembuka seperti apa paragraph pembuka I'm writing to apply dan seterusnya baru masuk ke body of letter mana body of letter nya ini body of letter nya adalah kamu disuruh untuk mendemonstrasikan ini body of letter kamu harus ditunjukkan untuk kamu tamatan dari mana tamatan dari SMK Karya Bangsa Palembang program apa tamatan engineering automotive engineering bagian otomotif magangnya di PT apa internship nya atau magang ini di PT Wahid Teknial disebutkan secara rinci disini itu namanya body of letter ya terus ini yang ini namanya apa nih ini namanya adalah closing program I great appreciate the time dan seterusnya disinilah kamu menyatakan paragraph penutup barulah closing nya your sensory tanda tangan dan nama jelas oke itu sudah jelas ya jadi sangat jelas sudah ditahui ya berikutnya lagi kita masuk ke kita harus menjawab tadi kita jawab pertanyaannya kan who is the application who is the application letter address kepada siapa surat itu ditujukan yaitu kepada nyonya lay layla kita lihat nyonya layla ada tidak tadi tuh ini ditujukan kepada nyonya layla terus selanjut lagi nyonya layla yang kedua siapa yang mulih surat yang mulih surat tadi adalah yaitu siapa tadi harjuna hindra harjuna hindra harjuna coba kita lihat hindra harjuna betul lah hindra harjuna ini hindra harjuna yang beli surat terus selanjut lagi nomor tiga ya mengapa pelamar menulis surat pelamar menulis surat itu karena perlu dia perlu atau he need a job need a job dia perlu pekerjaan jadi dia perlu pekerjaan nomor empat posisi apa yang akan dilamarnya jadi posisi yang dilamarnya adalah motorcycle mechanic tadi ada tuh motorcycle mechanic lanjut lagi bagaimana si pelamar itu mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan yaitu dari horizon post newspaper betul gak ada horizon newspaper tadi tuh coba kita lihat dulu ya horizon nah ini nih dari horizon jadi dari search kabar horizon yang diterbitkan pada hari minggu tanggal 10 oke kita lanjutkan lagi apa latar belakang pendidikan itu latar belakang pendidikannya kalau kita lihat dia tamatan dari SMK karya bangsa Palembang terus majoringnya di automatic engineering tadi ada teruskan tinggal lihat nomor 7 bagaimana si pelamar itu mendapatkan praktek keahlian di automotifnya bagaimana caranya si aplikant itu mendapatkan yaitu dengan cara mengikuti internship mengikuti magang tadi ada tuh magang internship mengikuti magang he follow internship at EPT Wahid Teknik Palembang terus what is the applicant's competence apa keunggulan daripada si pelamar jadi pelamar itu punya keunggulan yaitu he can repair various brand of motorcycle dia bisa memperbaiki atau bisa menyerpis berbagai jenis motor nomor 9 mengapa posisi mengapa posisinya sesuai dengan aplikant karena dia familiar because he is familiar with the proper standard care in automatic repair karena disesuaikan dengan kemampuan dia standar dia di bagian automatic repair yang terakhir what is the applicant untuk apa apa yang siap untuk bekerja he can work under pressure dia siap saja bekerja dalam bentuk tekanan ini sudah kita jawab semua pertanyaan ini sudah kita jawab kita lanjutkan lagi ini ada latihan sekarang kita coba kita latihan ya miko subandi dah tahu dari miko subandi itu sebagai aplikan address perumnya lengkap semuanya nyonya itu sebagai employer 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 kira apa jawabannya nih miko subandi perum air bening di number 19 monado november 14 2019 miss ratna maharani berarti nanya kenapa nih pasti di nomor satu itu tentang yaitu tentang apa namanya yang kita sebut sebagai job title apa job titlenya personal manager true sister jalan beruang nomor 48 manado dear mom ini pembukanya kan masih ingat kan namanya salutation kan salutation dear mom i read saya membaca ini sudah masuk ke mana sudah masuk ke opening paragraph saya membaca iklan di website company ada there is a kira-kira apa nih lowongan there is a vacancy ada lowongan di perusahaan anda yaitu sebagai customer service representative i would like to apply for the position i sincerely believe that i meet your requirement for the position tau requirement itu artinya persyaratan i graduate saya tamatan dari SMK bakti yaitu pada urusan pada program office administration in 2019 i have developed my skill and qualities through study intensive melalui study dan magang melalui magang ini i have experience for rework at a company i have ability to work under pressure saya siap untuk bekerja di bawah tekanan maksudnya ketika ditekan dia tetap siap and pleasant personality dan saya punya kepribadian yang baik i am proficient saya ahli di bidang komunikasi di bidang computer literate saya juga baik saya bagus baik bahasa inggris secara tertulis i good i good at both written and spoken english and i am hardworking saya ada pekerja keras kreatif dan enjerdik i include saya juga melampirkan curriculum bt curriculum bt itu artinya riwayat hidup photocopy ijazah terakhir ktp dan berbagai referensi lain saya welcome e chan saya sangat menyambut baik kesempatan untuk mendapatkan wawancara karena ujung daripada sebuah wawancara ujung daripada sebuah melayangkan lamara atau mengirim soalan ada ingin diwawancarai secepat mungkin untuk mendengar kamu dan terima kasih nah disini nanti penutupnya tuh namanya closingnya closing sinseli tanda tangan niko subandi pikir cukup jelas ya penjelasan kita hari ini karena ini waktunya juga tidak panjang tapi yang jelasnya apa yang bapak sampaikan hari ini paling tidak bisa mengetahui tentang apa itu applying job yaitu atau application letter saya kira demikian terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas kekurangan bilahtasib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh